Jika di Surabaya, penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Di Pasuruan, tiga orang penumpang mobil justru tewas hangus terbakar akibat terjebak di dalam mobil. Mobil korban terbakar setelah ditabrak truk yang kemudian melarikan diri. Sementara di jalur Pantura, Situbondo, dua pengendara motor menjadi korban tabrak lari. Ruas jalan Pantura, Panarukan, Situbondo kembali memakan korban. Dua orang pengendara motor ditemukan terkapar penuh luka di bahu jalan setelah mengalami kecelakaan. Satu pengendara ditemukan tak sadarkan diri dan lainnya merintih kesakitan setelah menjadi korban tabrak lari. Tak satupun warga yang mengetahui sebab kecelakaan karena lokasi kejadian merupakan jalur sepi di antaranya sawah dan hutan jati. Warga awalnya hanya mendengar suara keras tabrakan dan kedua korban ditemukan sudah terluka parah. Kedua korban langsung dievakuasi ke RSUD Abdurahim Situbondo untuk mendapatkan perlawatan. Sementara di Pasuruan, tiga orang tewas setelah mobil terios yang mereka tumpangi ditabrak sebuah truk hingga terguling dan terbakar. Ketiga korban yang diketahui bernama Bambang beserta istri dan anaknya ini tewas hangus terbakar akibat terjebak di dalam mobil. Ketiga korban ini dibawa ke kamar ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara, Porong Sidoarjo. Mereka diduga adalah korban tabrak lari. Hingga kini polisi masih mengejar sopir beserta truk yang kabur usai menabrak mobil korban. Dituban sebuah truk yang bermuatan besi terguling di tengah jalan. Sopir dan kernet sempat terjebak beberapa saat di dalam kabin kendaraan yang ringset. Beruntung keduanya berhasil keluar menyelamatkan diri tanpa mengalami luka-luka. Truk diketahui baru keluar dari gudang toko bangunan mengambil besi cor untuk proyek pelebaran jalan. Saat berbelok, ikatan besi tiba-tiba terlepas sehingga menimbulkan goncangan. Akibatnya badan truk oleng lalu terguling ke sisi kiri. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan tunggal ini membuat arus lalu lintas terganggu karena proses evakuasi truk. Tim Liputan